Kawan, ketika kita pakai jam seharga 500 ribu atau pakai jam seharga 50 juta, kedua jam ini menunjukkan waktu yang sama bukan? Ketika kita naik sepeda dengan harga 1 juta atau naik sepeda dengan harga 100 juta, keringat yang keluar pun juga sama. Kawan, ketika kita pakai tas atau dompet seharga 50 ribu atau pakai tas atau dompet seharga 500 juta, keduanya pun juga berfungsi untuk menyimpan barang-barang kita atau uang kita bukan? Pun juga jika kita tinggal di rumah seukuran 50 meter persegi atau tinggal di rumah yang sangat besar seukuran 5 ribu meter persegi, kesepian kita pun juga sama. Teman, ternyata bahagia itu bukan dari harta duniawi. Ketika kita punya pasangan, anak, teman, keluarga, kerabat, lalu kita berbincang-bincang, kita bercerita, kita tertawa, kita bernyanyi bersama, lalu berbagi suka dan buka. Itu adalah kebahagiaan sesungguhnya. Satu hal yang perlu kita camkan, jangan ajarkan anak kita untuk ambisius mengejar harta duniawi. Ajarkan mereka untuk bahagia. Karena kelak, ketika mereka dewasa nanti, mereka tidak menilai segala sesuatunya dari harta.